Argentina berhasil menobatkan diri sebagai juara Piala Dunia Qatar 2022 setelah memenangkan laga di babak final kontra Perancis. Hal menarik terjadi ketika proses penyerahan trofi Piala Dunia kepada timnas Argentina. Di mana sang kapten Lionel Messi dikenakan jubah kebesaran Emir Qatar. Jubah yang dikenakan Lionel Messi dalam upacara penyerahan trofi Piala Dunia 2022 mendapatkan penawaran fantastis. Sebelum mengangkat trofi Piala Dunia 2022, Lionel Messi tampak diberikan jubah kain berwarna hitam dan emas dari Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Adapun jubah itu diketahui dikenal dengan nama bis. Biasanya, bis dikenakan oleh Emir, Menteri, dan orang penting di Qatar saat Hari Besar Nasional. Lionel Messi lantas mengenakan bis tersebut. Ia bahkan mengangkat trofi Piala Dunia 2022 dengan jubah pemberian Tamim bin Hamad Al Thani. Bist yang dipakai Messi di podium Piala Dunia 2022 itu mendapatkan penawaran fantastis dari pengusaha asal Oman, Ahmed Al Barwani. Ahmed Al Barwani ternyata tidak main-main. Ia bahkan rela mengeluarkan uang senilai 1 juta dolar, sekitar 15,5 miliar rupiah, buat membeli jubah Messi. Teman saya, Messi, dari Kesultanan Oman. Saya ucapkan selamat atas kemenangan Anda di Piala Dunia 2022 Qatar, tulis Ahmed Al Barwani di Twitter dikutip dari The New Arab. Emir Tamim membuat saya terkesan saat dia memakaikan Anda dengan bis Arab yang merupakan simbol kemurahan hati dan kebijaksanaan, tutur dia. Messi, saya menawarkan Anda 1 juta dolar untuk mendapatkan bis tersebut, tambah dia lagi. Tawaran dari Al Barwani diakini tentu tak akan membuat Messi tergiur dengan melepas bis ikonik itu. Mega bintang PSG dan Argentina ini memahami betapa besarnya kehormatan bagi seorang asing yang tak memiliki latar belakang Arab, namun bisa mengenakan bis di momen ikonik dalam seremoni juara Piala Dunia. Kabarnya, bis ini akan disimpan di Museum Leo Messi di kota kelahirannya, Rosario, Argentina. Terima kasih telah menonton!